Intro Selama dia masih bisa melakukan pekerjaan itu dengan enjoy, dengan senang, saya gak apa-apa Cuma saya selalu bilang, apapun yang dikerjakan dengan hati, dengan gembira, pasti tidak mau masalah Itu dengan Tyson, Tyson juga selalu mendukung, mendukung dia Bahkan kalau dia mau pulih, dia selalu berdoa buat Melani, jadi saya senang Kadang-kadang Tyson di rumah, Melani belum pulang, dia mau main-main sama saya, sama anak-anak, kita sama-sama gitu Jadi gak ada masalah Bagus timba nanya nih, karena kadang-kadang ada suka bercanda, misalnya gini Iya, Pak Melani kan kerja, lakinya di rumah, salah banget Aku sama Tyson itu dua-duanya bekerja Memang secara income saya terbuka, saya menghasilkan uang lebih besar daripada Tyson Tapi bukan berarti suami saya gak bekerja, suami saya bekerja, dia mengajar Tapi memang secara pemasukan saya lebih besar Cuma, kenapa saya percaya gini Mungkin saya kalau gak nikah sama Tyson pun, rezeki saya belum itu sebesar sebarat Jadi aku percaya rezeki istri, rezeki suami, saat kita menikah, sudah menjadi satu Ini mematahkan kata-kata netizen, Tyson enak banget Tidur rumah, kayak Melani kerja, no Dia bangun jam 5 pagi, berangkat ke Cibubur, ke Jakarta Barat, dari Jakarta Timur Untuk bekerja, tapi saat ini mungkin berkatnya Tuhan kasih masih segitu Berkat ke saya lebih besar Tapi bukan berarti aku sebagai istri gak menghormati suami itu Karena kalau mungkin gue nikah sama laki lain, belum itu rezeki gue sebesar Saya selalu bilang sama Melani, pokoknya gak usah dikomen-komen apapun Diem aja, pokoknya kalau ditanya, bilang aja gak ada apa-apa Pokoknya saya bilang jangan terpancing, ngomong-ngomongnya, gak ada Karena saya melihat, gak Melani buat pelacara itu di depan, tidak ada Sedikit pun meminggak sana, meminggak sini Mama semua tuh sempet kaget kan, itu kenapa, kok bisa dilapor di polisi segala macem Karena teman-teman tuh ada telefon semua Dia pokoknya selalu bilang sama aku, dan mama, papa aku tuh selalu Sekarang, apalagi akhir-akhir ini ya, karena dikit-dikit kayaknya tuh lapor, apa segala macem Ya doang, teman-teman juga ngeliat Jadi kita kadang-kadang bukan takut, bukan khawatir, tapi lebih waspada Sebagai public figure dalam berbicara Melalui vlog, melalui TV, wawancara, apapun juga deh gitu Jadi aku selalu datang ke rumah mama, karena rumahnya deketan dari rumahku Selalu minta doain mama sama papa gitu Kalau di orang Kristen, kita bilangnya minta diberkati ya Supaya dalam kita bersikap Padahal kita berbicara dengan live gitu ya Supaya jangan sampai kita tuh ada ke Apa ya, ke seleo kata-kata gitu Supaya aku percaya Jalan yang kita anak dalam bekerja tuh adalah Semuanya pelita kita tuh adalah doa Walaupun kemarin sempet kehilangan pekerjaan di influencer Nge-MC juga, tapi dengan Kejadian kemarin, justru aku mau bertambah berkah juga gitu Artinya, adanya aku sama mama juga mikir Kan pada saat denger nih dari temen-temen wartawan dari pagi Apa namanya, kamel mau konfirmasi Konfirmasi apa sih, dilaporkan ke polisi Apa segala macem gitu kan Shock terapi pasti kan, deg-degannya apa gitu Tapi ternyata, memang kadang-kadang Tuhan tuh pengen memberikan berkat Caranya kadang-kadang kita gak mengerti Yang penting kalau buat saya, kita panjang sabar Ya, karena kadang-kadang Menghadapi Orang-orang di sekitar, dalam bekerja Itu kan kita kepala nih semua sama rambut hitam Tapi kan kadang-kadang otak dan hati berbeda-beda gitu Jadi kadang-kadang kita maksud A, orang beranggapannya B Jadi kalau buat saya, udah benar sekarang harus berhati-hati dalam berbicara Dalam bersikap juga, karena juga anak juga suka nonton gitu Ibu tuh luar biasa, gak kebayar dengan apapun juga Jadi kita sehebat apapun, sekeren apapun karir Tetap harus ngomong-ngomong orang tua gitu Kira-kira itu sangat baik Kalau orang melihat, mungkin ya Dia kayaknya gimana Ini gimana tuh Mbak Orangnya berani apa gitu ya Tapi sebenarnya dia orangnya cepat kesian sama orang Terus cepat sedih kelihat orang gitu Orangnya tegaan sama orang-orang Saya usahakan, kan kalau hari biasa Saya punya anak tiga ya Hari biasa masing-masing kan sibuk dengan perusahaan Saya berusaha untuk setiap hari minggu Habis pulang aja kita Kalau bisa kita gereja bersama Sama mantu sama cucu Setiap itu kita makan bersama Disitulah kita bisa berbicara Kita bisa kasih tas sehat ya Pokoknya kita selalu saling mendukung gitu Jadi kakak berada itu harus beri Dan satu lagi nih Ini resep saya nih ya Buat orang-orang yang banyak usia ini sama-sama saya Saya percaya banget misalnya kalau kita lalu Ya bukan berarti gitu Kalau sakit gak ke dokter Terus sakit ke dokter Tapi misalnya dalam menghadapi Supaya tenang jiwa Sehat gitu Aku suka bilang mam Bangun ya Tengah malem gitu Ambil botol air putih Doa buat aku Misalnya aku lagi gak tenang gitu Ya kemaranya ada masalah gitu Doain ya mam gitu Nanti aku minum air putihnya gitu Aku percaya banget ya Karena sehebat-hebatnya orang lain mendoakan Gak mungkin mengalahkan doa mamah kita Biasanya aku minta tuh Kalau aku gak tenang tuh Nama kuliah gak tenang ya Aku lagi ada masalah ini gitu Nggak cuma kesehatan Pekerjaan apapun gitu Kalau abad Tyson Mungkin lagi sering cecok gitu Bang bikin itu dong Air putih Dibotol Doain tengah malem Supaya aku minum Supaya aku minum Nah Nah Mah terus sehat Mah pelihat Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya